Perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Apa artinya? Dan aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon doa kepadaku Asalkan dia mengikuti perintahku dan asalkan dia beriman kepadaku Allah sendiri kok yang menjanjikan Allah mengabulkan semua doa Jadi kalau ibu ingin anak-ibu menjadi anak yang solih, anak penghafal Quran Anak yang taat dengan Quran, hari ini kita bahas tentang Quran Maka terus tanpa henti berdoa, terus berdoa, terus berdoa Karena Allah mengabulkan semua doa Apalagi doa orang tua kepada anaknya Hanya saja ada yang Allah berikan langsung doa itu Ada yang Allah berikan nanti Ada Allah kumpulkan doa itu nanti dibalas di hari akhir Bukankah doa itu ibadah? Dan setiap ibadah akan mendatangkan pahala Pundi-pundi pahala akan dibalas nanti di hari akhir Betul ibu-ibu sekalian? Jadi Allah mengabulkan semua doa Bisa dibalas, dikabulkan sekarang Bisa nanti atau diganti dengan yang lebih baik Atau Allah akan kabulkan nanti di hari akhir Sebagai pundi-pundi pahala Pun, kalau kita berdoa Ingin cepat dikabulkan oleh Allah SWT Adalah bisa dengan bertawasul Tawasul itu apa? Perantara Agar doa kita cepat dikabulkan Perantaranya apa? Beberapa diantaranya Membaca nama-nama baik Allah Sifat-sifat baik Allah Asma'ul husna Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak Puji-puji nama-nama Allah Sebelum kita berdoa Kemudian yang kedua Ingin kita cepat Doa kita dikabulkan oleh Allah Bisa dengan melalui perantara Orang-orang salih Datang kepada ustaz Datang kepada para ulama Minta doa dari beliau-beliau Agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah SWT Dan doa kita bisa cepat juga dikabulkan oleh Allah Dengan perantara Amal salih Perbuatan baik kita sendiri Ternyata bisa membuat doa kita cepat bu Dikabulkan oleh Allah Dalam hadis ruayat Bukhari Muslim Ada kisah Tiga orang pemuda lagi jalan di sebuah padang pasir Tiba-tiba ada hujan badai teman-teman sekalian Mereka berlindung di dalam sebuah gua Tiba-tiba batu yang besar menutup pintu gua Siapa yang bisa menyelamatkan mereka teman-teman sekalian Ketika mereka menggeser batu tersebut Sukar, susah Siapa yang bisa menggeser batu tersebut? Siapa? Maka orang pertama mengatakan Ya Allah Aku bertawasul dengan amal baik Aku adalah orang yang berbuat baik kepada ibu bapakku Senantiasa memberikan minum susu di samping tempat tidur orang tuaku Kalau engkau nilai ya Allah Ini amal salih Tolong ya Allah Di saat tidak ada pertolongan Selain pertolongan darimu ya Allah Maka Allah Geser batu tersebut teman-teman sekalian Allah nilai Itu sebagai perbuatan baik Yang diterima oleh Allah SWT Amal salih Bisa menolong kita di saat kita sulit Amal salih Bisa ternyata mempercepat doa kita Teman-teman sekalian dikabulkan oleh Allah SWT Orang kedua mengatakan Ya Allah Aku pernah cinta pada seorang gadis Lalu gadis itu datang kepadaku Minta pertolongan kepadaku Aku katakan Aku akan tolong engkau Tapi Berzina dulu denganku Lalu perempuan itu mengatakan Tidakkah engkau takut kepada Allah Maka aku meninggalkan perempuan itu Ya Allah Karena aku takut kepadamu Ya Allah Kalau engkau nilai perbuatan itu Perbuatan yang lillah Betul-betul Karena emu perbuatan amal salih Tolong ya Allah Aku berdoa Tolong ya Allah Di saat tidak ada pertolongan lain Maka Allah dengar Perbuatan baik itu diterima oleh Allah Allah kabulkan doanya Allah geser batunya Orang yang ketiga mengatakan Ya Allah Aku pernah punya pegawai Dia tidak mengambil gaji Gajinya Aku belikan hewan yang sangat banyak Hewan tersebut berkembang biak Tiba-tiba pegawai ku datang lagi Dan aku memberikan seluruh hewan Yang sudah berkembang biak kepada dirinya Kalau engkau nilai Ya Allah Itu perbuatan karenamu Ya Allah Tolong ya Allah Di saat tidak ada pertolongan Selain pertolongan darimu Allah geser Dan mereka selamat Artinya Kalau kita punya amal salih Kalau kita berdoa terus Dan kemudian Ada amal-amal salih Yang kita lakukan Itu bisa Mempercepat doa kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berikutnya Kita masih bahas tentang doa Sebelum nanti kita bahas Tentang pendidikan anak lagi Doa dikabulkan oleh Allah Kalau kita berdoa Tidak tergesa-gesa Teman-teman sekalian Ada yang mengatakan Kenapa ya Allah Aku berdoa Engkau tidak kabulkan Ya Allah Ingat Nabi Zakaria Berdoanya hampir 70 tahun Dan beliau mengatakan Dalam surah Maryam Ayat 4 Aku berdoa Ya Allah Engkau pernah kecewa Ketika berdoa Kepadamu Ya Allah Maka Rasul katakan Ada jenis orang-orang yang Terburu-buru Ketika berdoa Yakni orang-orang yang Ketika berdoa Mengatakan Kenapa engkau tidak Mengabulkan doaku Wahai Allah Maka jangan tergesa-gesa Dalam berdoa Kemudian Berikutnya adalah Berdoa dengan Berbaik sangka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Allah Mengikuti Prasangka Dari hambanya Maka berprasangka Baik kepada Allah Kalaupun Allah Belum mengabulkan Prasangka baik Baca surah Al-Baqarah Ayat 216 A'udzubillahimina syaitanur rajim Wa'asa an takrohu syai'a Wah huwa khairul lakum Wa'asa an tahibbu syai'a Wah huwa syarul lakum Wallahu ya'lamu Wa antum lati'alamun Boleh jadi Apa yang kamu tidak suka Itu baik bagimu Boleh jadi Apa yang kamu suka Itu tidak baik bagimu Allah mengetahui Sementara manusia Tidak mengetahui Berbaik sangka Kepada Allah Teman-teman Yang tidak kunjung Diberikan buah hati Berbaik sangka Kepada Allah Saya punya guru Sudah hampir 15 tahun Tidak dikaruniai anak Ustazah saya Guru saya Apa hikmahnya Ternyata beliau Sangat dibutuhkan Oleh umat Dimanapun beliau berada Padat jadwal dakwahnya Luar biasa Mungkin ini hikmah Belum dikaruniai anak Karena umat Sangat membutuhkan dirinya Untuk Berdakwah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak hikmah Teman-teman sekalian Maka salah satu Agar doa kita Diterima oleh Allah Berhusnuzal Berperasaan kebaik Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian berikutnya Bagaimana cara doa kita Terutama hari ini Kita membahas Bagaimana membuat Anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Soleh doa Dengan sepenuh hati Bibu sekalian Dengan menghadirkan hati Banyak dari kita Rabbihablimina solehin Rabbina hablana Amin Azwajina wa dhuriyatina Kurata ayun Wajual alam ta'kina imam Amin Doa Tapi tak hadir hati Di dalamnya Betul Banyak dari kita Yang sekedar Amin 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 Ya Allah Jadikan anakku soleh Amin Doa-doa Tapi tidak hadir hati Di situ Maka Rasul Bersabda Dalam hadis Raya termidhi Ketahuilah Sesungguhnya Allah tidak mengabulkan Doa dari hati Yang lalai Kalau kita ingin Doa kita dikabulkan Khususnya Mendoakan anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Salih Bibu sekalian Allah tidak mengabulkan Doa dari hati yang lalai Sungguh-sungguh Dalam berdoa Saya punya teman bu Yang anaknya semuanya sukses Saya katakan pada beliau Apa rahasia ibu Sehingga anak-anak semuanya sukses Biasanya Dalam sebuah keluarga Banyak anak Ada yang sukses Ada yang tidak sukses Sebagaimana Dalam sebuah pohon Pohon mangga Ada yang busuk Ada yang ranum Begitu bu Betul kan Gak semuanya sukses Tapi saya heran Kenapa teman saya ini Semua anaknya sukses Apa rahasianya bu Ketika saya bertanya kepada beliau Beliau berkata Sebelum saya tidur Setiap malam Saya selalu berdoa Dengan menyebutkan Nama anak saya Satu per satu Sebelum tidur Ya Allah Misalnya nama anak saya Maryam Maryam Ya Allah Didoakan satu per satu Detail doanya Doa seorang ibu Sepanjang malam Setiap malam Disebutkan satu per satu Nama anak-anak tersebut Ternyata itu Salah satu rahasia Dari anak-anaknya Menjadi anak-anak yang sukses Kemudian tentu saja Rahasia Doa kita dikabulkan oleh Allah Adalah dengan Mengkonsumsi Makanan-makanan yang halal Pernah pada suatu ketika Di zaman Rasulullah Ada seseorang Dari perjalanan yang sangat jauh Berdoa Ya Allah Kenapa kau tak kabulkan doaku Maka Rasulullah katakan Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doamu Pakaianmu dari harta yang haram Sendalmu dari harta yang haram Makanan yang masuk ke dalam tubuhmu Dari harta yang haram Hati-hati Makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita Membuat sekat Doa kita Tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berikutnya Hati-hati dengan berdoa Jangan sibuk berdoa Sehingga meninggalkan Yang Wajib Ada orang sibuk berdoa Sibuk tahajud Berdoa Lupa solat subuhnya Ketiduran Ada yang begitu ya bu ya Rajin Solat malam Bangun jam berapa pak Bu Bangun jam 2 Tidur jam berapa Tidur jam 4 Solat malam Terus bangun lagi jam berapa Jam 9 Solat subuhnya jam berapa Ya kan kalau Dikatakan kalau kita bangun tidur Langsung solat Gak apa-apa Ya boleh Tapi jangan jadi kebiasaan Itu solat duha atau solat subuh Berdoa sepanjang malam Tapi meninggalkan perkara yang wajib Tidak begini teman-teman sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya